Selamat datang kembali, kali ini kita akan membahas tentang pembagi sekutu, khususnya tentang pembagi sekutu terbesar. Nah, misalkan kita punya dua buah bilangan bulat, yang salah satunya tidak 0. Kita katakan si D ini sebagai pembagi sekutu terbesar, tentunya kalau dia merupakan pembagi sekutu dari A dan B. Artinya D sekaligus membagi A dan juga membagi B. Kemudian kata terbesarnya ini berarti bahwa kalau kita punya pembagi sekutu yang lain, kalau C membagi A dan C membagi B, maka si pembagi yang lainnya itu tidak boleh lebih besar dari pembagi sekutu yang terbesar tadi, si D ini. Jadi kalau C membagi A dan C membagi B, maka C lebih kecil sama dengan B. Di sini kita tidak perlu secara khusus mengatakan bahwa C-nya harus berbeda. Jadi di sini termasuk di dalamnya bahwa kita boleh mengambil si C-nya sama dengan D, yang tentunya pada saat tersebut C-nya sama dengan D. Jadi kalau ada pembagi sekutu yang lain, maka tidak boleh si pembagi sekutu tersebut lebih besar dari D. Nah, notasi matematika untuk pembagi sekutu terbesar dari A dan B kita tuliskan seperti berikut, A, B. Oke, kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan pembagi sekutu terbesar dari 6 dan 16. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke contoh, ada satu hal yang penting yang tersirat secara implisit pada definisi pembagi sekutu terbesar ini. Kita ingat bahwa 1 itu selalu membagi bilangan apapun juga. Dengan demikian, 1 membagi A dan juga 1 membagi B. Oke, nah berarti kalau kita gunakan definisi D sebagai pembagi sekutu terbesar, dan di sini kita lihat bahwa 1 itu merupakan pembagi sekutu dari A dan B, maka haruslah si satunya itu lebih kecil atau sama dengan dari pembagi sekutu terbesar kita. Nah, dari sini, ini mengimplikasikan bahwa si D-nya itu haruslah merupakan bilangan yang positif, karena D-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi, meskipun pada pendefinisiannya kita tidak mengatakan secara eksplisit bahwa si D-nya itu harus positif, tapi definisinya sendiri mengakibatkan bahwa pembagi sekutu terbesar itu haruslah merupakan bilangan yang positif. Nah, mengapa kita harus meninjau ini terlebih dulu sebelum kita melihat contoh? Karena, sekarang kalau misalkan kita diminta untuk mencari pembagi sekutu terbesar dari 6 dan 16, kita cukup meninjau pembagi sekutu positifnya saja. Oke. Nah, kita tahu bahwa si pembagi sekutu terbesar itu haruslah salah satu di antara pembagi dari 6. Pembagi dari 6 apa saja? Pembagi 6 atau faktor dari 6, pembagi positif, ingat tadi kita cukup meninjau yang positifnya saja. Karena pembagi sekutu terbesar itu haruslah merupakan bilangan yang positif. 1, 2, 3, 6. Jadi ini merupakan kandidat dari pembagi sekutu terbesar yang ingin kita cari. Nah, sekarang kita periksa bahwa 3 tidak membagi 16, kemudian 6 juga tidak membagi 16, 1 membagi 16, dan 2 membagi 16. Oke. Berarti ini menunjukkan bahwa yang merupakan pembagi sekutu dari 6 dan 16 adalah 1 dan 2. Jadi dari sini, 1, 2, pembagi sekutu dari 6 dan 16. Nah, menurut definisinya, kita cukup mencari yang terbesar di antara semua pembagi sekutu dari 6 dan 16. Jadi, 2 lah yang terbesar, dan kita tuliskan 2 sama dengan pembagi sekutu terbesar dari 6 dan 16. Oke. Berikutnya, contoh yang kedua, kita punya bilangan asli N, kita diminta untuk menentukan pembagi sekutu terbesar dari N dan 1. Seperti tadi, kita bisa meninjau salah satu di antara kedua bilangan ini, kita lihat salah satunya yang banyak pembaginya paling sedikit. Dalam hal ini tentunya 1. Pembagi positifnya hanyalah 1 saja. 1, 1-1-nya pembagi bulat positif dari 1. Oke. Dan juga 1 membagi N. Oke. Ini menunjukkan bahwa 1 itu adalah pembagi sekutu satu-satunya dari 1 dan N. Jadi, haruslah N. Pembagi sekutu terbesar dari N dan 1 adalah N. Oke. Berikutnya, kita ingat bahwa setiap bilangan bulat membagi 0. Nah, di lain pihak, bilangan atau faktor terbesar dari N adalah dirinya sendiri. Jadi, faktor terbesar dari N adalah N. Juga N membagi 0. Oke. Dengan demikian, pembagi sekutu terbesarnya adalah N. Jadi, pembagi sekutu terbesar dari N dan 0 adalah N. Oke. Ini perlu kita tuliskan di sini sudah. Jadi, N membagi 0 dan juga N membagi N. Dan, nggak mungkin kita mendapatkan pembagi sekutu yang lain yang lebih besar dari N. Kenapa? Karena pembagi terbesar dari N yang mungkin adalah dirinya sendiri. Jadi, kita simpulkan bahwa pembagi sekutu terbesar dari N dan 0 adalah N. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kita punya teorema berikut. Untuk teorema yang pertama, kita serahkan kepada pemisah. Mungkin Anda coba. Anda cukup menggunakan definisi dari pembagi sekutu terbesar. Oke, berikutnya, kita akan buktikan bahwa pembagi sekutu terbesar dari A dan B sama dengan pembagi sekutu terbesar dari A dan B ditambah aki. Oke, kita tunjukkan bahwa yang satu lebih kecil dari yang lain. Jadi, ruas kiri lebih kecil sama dengan ruas kanan. dan ruas kanan lebih kecil sama dengan ruas kiri. Yang mengakibatkan bahwa keduanya haruslah merupakan bilangan yang sama. Oke, kita mulai dari kiri dulu. Misalkan, misalkan kita beri nama si ruas kirinya sebagai D. Oke, menurut definisi dari pembagi sekutu terbesar, maka kita punya D membagi A dan D membagi B. Nah, dengan sifat keterbagian yang kita sudah bahas di video sebelumnya, akibatnya D membagi kombinasi linier dari A dan B. Tapi kita perlunya hanyalah ini, kombinasi linier B ditambah aki. Oke, nah ini apa artinya? Artinya, oke, mungkin kita tulis ulang lagi. Jadi, D membagi A dan D membagi B ditambah aki. Nah, apa hubungan antara si D dan pembagi sekutu terbesar dari A dan B ditambah aki? Ingat bahwa menurut definisi pembagi sekutu terbesar, kalau kita punya pembagi sekutu yang lain, yang dalam hal ini D, yang dalam hal ini adalah D, karena D membagi A dan D membagi ini, maka haruslah dengan demikian. D lebih kecil dari pembagi sekutu terbesar dari A dan B ditambah aki. D lebih kecil sama dengan A, B ditambah aki. Ini menunjukkan bahwa ruas kiri lebih kecil sama dengan dari ruas kanan. Oke, kita buktikan ketasamaan yang satu arahnya lagi. Sebaliknya, misalkan kita beri nama si ruas kanan itu sebagai T. T sama dengan A pembagi sekutu terbesar dari A dan B tambah aki. Oke, maka menurut definisi pembagi sekutu terbesar, haruslah dia merupakan pembagi sekutu dari A dan B tambah aki. tapi ini berakibat T membagi B tambah aki dikurangi aki. Karena T-nya membagi ini dan juga T membagi aki. Jadi, T membagi kombinasi linear dari B tambah aki dan A. Ini kita sederhanakan menjadi B. Jadi, kalau kita baca, T membagi B, tapi juga sekaligus T membagi A. Karena T membagi A dan T membagi B, menurut definisi pembagi sekutu terbesar dari A dan B, maka haruslah kita kita membagi bahwa T lebih kecil sama dengan dari pembagi sekutu terbesar dari A dan B. Oke, ini menunjukkan bahwa ruas kanan lebih kecil sama dengan luas kiri, sedangkan tadi sebelumnya, ini ruas kiri lebih kecil sama dengan luas kanan. Jadi, kita punya apa yang kita inginkan. Jadi, membagi sekutu terbesar dari A dan B sama dengan A, B tambah. Oke. Nah, mungkin ini ada sedikit usulan bagaimana kita mengingat identitas ini. Karena identitas ini cukup penting dan akan kita sering gunakan. Kita akan sering menggunakan identitas ini. Oke, ini hati-hati bahwa kita tidak mengatakan bahwa pembagi sekutu terbesar dari A dan B itu sama dengan A, A tambah Kib ini. Kita bisa kita bisa bayangkan bahwa kita akan keliru menuliskan identitasnya seperti berikut. Nah, bagaimana cara kita menghafalkannya? Oke, usulan saya adalah sebagai berikut. Jadi, cara menghafalkannya, kita punya dua buah bilangan, misalkan A dan B. A dan B, gini. Pertama-tama, kita tuliskan kedua bilangan tersebut secara berutan A dan B. Nah, kemudian, yang komponen kedua, kita boleh tambahkan apa saja kelipatan dari A. Atau, karena kita tahu bahwa A, B sama dengan B, A. Oke, sama seperti tadi, kita tuliskan dulu kedua bilangan, B, A, kemudian, kita boleh tambahkan kelipatan apa saja dari bilangan yang pertama. Misalkan S, B. Ini cara mengingat identitas yang kita punya di sini. Hati-hati bahwa ini merupakan identitas yang salah. Anda bisa coba cari contoh bahwa ini salah. oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama, ini soal Imo pertama kali tahun 1959, kita diminta untuk menunjukkan bahwa bilangan rasional ini, percahan ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. artinya kedua ekspresi ini tidak mempunyai faktor persekutuan bersama. Atau dengan kata lain, kita ingin menunjukkan bahwa faktor persekutuan bersama dari 21N tambah 4 dan 14N tambah 3 adalah 1. oke, kita coba kerjakan bersama-sama. 21N ditambah 4 koma 14N ditambah 3 oke, ingat kita tuliskan dulu kedua buah bilangan, misalkan kita tuliskan 14N tambah 3 kemudian 21N tambah 4 dan kemudian kita boleh tambahkan kelipatan apa saja dari 14N tambah 3 dalam hal ini kita akan kurangkan si 14N tambah 3 maka maka kita peroleh 14N ditambah 3 koma 7N ditambah 1 nah kemudian lagi-lagi kita pergunakan identitas yang kita miliki kita tuliskan kedua bilangan secara berulutan kemudian kemudian kita boleh tambahkan apa saja kelipatan dari 7N tambah 1 kita tambahkan dengan min 2 kali 7N tambah 1 kita lihat bahwa 14N dan 14N saling menghilangkan kemudian sisanya adalah 3 dikurangi 2 jadi 1 disini nah tadi kita sudah menunjukkan bahwa pembagi sekutu terbesar dari N dan 1 adalah 1 jadi dari bilangan apapun dan 1 pembagi sekutu terbesarnya adalah 1 ini menunjukkan bahwa diantara 21N tambah 4 dan 14N tambah 3 tidak punya faktor persekutuan yang lain selain 1 oleh karenanya pecahan ini tidak bisa lagi disederhanakan ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana oke soal berikutnya kita diminta lagi-lagi menunjukkan bahwa pembagi sekutu terbesar dari N faktorial tambah 1 dan N tambah 1 faktorial tambah 1 untuk N asli adalah 1 oke nah kita gunakan tadi identitas andalan kita N faktorial tambah 1 koma N tambah 1 faktorial tambah 1 sama dengan bilangan yang pertama kemudian kita tuliskan bilangan yang kedua kemudian kita boleh tambahkan apa saja kelipatan dari bilangan yang pertama kita akan tambahkan min 1 dikalikan dengan sebentar maaf kita akan kalikan dengan atau kita kurangkan kita kurangi dengan N tambah 1 dikalikan bilangan yang pertama N faktorial ditambah 1 oke hasilnya N faktorial tambah 1 nah kita lihat bahwa ini N tambah 1 faktorial disini juga kita punya N tambah 1 faktorial yaitu N tambah 1 dikalikan dengan N faktorial jadi N tambah 1 faktorial nya saling menghilangkan tinggal sisanya adalah 1 dikurangi N tambah 1 misalnya minus N kita tahu bahwa dari salah satu sifat GCD mungkin Anda bisa tunjukkan A,B itu sama dengan A min B sama dengan min A B jadi tanda minus tidak mempengaruhi faktor persekutuan bersama jadi disini sama dengan N faktorial tambah 1 koma N kemudian lagi-lagi kita ingin mempergunakan identitas andalan kita kita tuliskan bilangan yang pertama kita memilih ini yang di bilangan yang pertamanya kemudian bilangan yang keduanya N faktorial tambah 1 kita kurangi dengan suatu kelipatan dari N kita kita ingin menghilangkan si N faktorial ini jadi kita kalikan si N nya dengan N min 1 faktorial dikalikan dengan N hasilnya adalah N koma N faktorial dikurangi N faktorial hasilnya 0 tinggal sisanya adalah 1 sekarang faktorial persekutuan dari N dan 1 adalah juga 1 oke jadi bisa kita lihat dari dua contoh kita di atas bagaimana bergunanya identitas yang kita miliki yaitu bahwa pembagi sekutu terbesar dari A dan B membagi sekutu terbesar dari A dan B nilainya maaf oke berikutnya kita lihat soal latihan berikut anda bisa mencobanya sendiri dan anda bisa posting di komen bagaimana anda menyelesaikan permasalahan ini jadi kita diberikan suatu bilangan AN yakni definisinya adalah 2 pangkat 2 pangkat N ditambah 1 kemudian kita dipinta untuk menunjukkan bahwa untuk setiap bilangan M yang berbeda dengan N berlaku pembagi sekutu terbesar dari AM dan AN adalah 1 soal ini berkaitan dengan soal latihan sebelumnya dimana pada soal latihan sebelumnya kita diminta untuk menunjukkan bahwa AM membagi AN min 2 untuk M lebih kecil dari N oke kalau anda belum sempat melihat video sebelumnya mungkin ada baiknya anda lihat terlebih dulu jika anda sudah menyelesaikan soal latihan ini pada video selanjutnya anda bisa mempergunakannya tapi yang belum anda coba dulu buktikan bahwa ini memang benar oke mungkin sekian dulu video kita kali ini kita akan teruskan pada kesempatan berikutnya terima kasih atas perhatiannya terima kasih terima kasih terima kasih